Rombongan Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan meninjau bangunan SMK Negeri 2 Kandangan di Desa Gambah dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulusungi Selatan yang terpagar pada Jumat pekan lalu. Satu dari tiga bangunan merupakan ruang perpustakaan. Pimpinan rombongan Abdul Hasib Salih mengaku, hal ini menjadi perhatian khusus pihaknya karena menurutnya perpustakaan merupakan jantung sekolah tempat di mana siswa-siswi menambah ilmu dan wawasan. Hasib Salih mengharapkan bisa mendapat solusi dari berbagai pihak atas masalah yang menimpa SMK Negeri 2 Kandangan. Komisi 4 sendiri mendorong disdik mempercepat proses pembangunan kembali ruang yang terbakar. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kami juga. Kami berharap agar ini semua pihak yang terkait bisa memberikan solusinya, mungkin bantuannya, termasuk juga buku-buku yang sangat diperlukan di sini agar segera terletak. Minimal, kalau sekarang tidak bisa hibah, itu ada pinjam pakai yang bisa diinginkan. Kami harapkan pihak sekolah juga untuk segera berkomunikasi dengan perpustakaan daerah di provinsi untuk melihat nanti apa saja yang bisa diberikan pinjaman tadi. Kemudian juga dari sisi bangunan, karena Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi, bidang serana-prasarana, hadir di tempat ini juga untuk bisa segera bagaimana kita bisa mencari jalan untuk bangunan ini segera bisa kita bangun juga. Kami terkesan di sini karena memang juga pada hari ini ternyata ada kegiatan Dalam tinjauan, Komisi 4 juga melihat bazar yang digelar SMKN 2 Gendangan. Barang yang dijual merupakan produk hasil olahan terbaik anak kelas 12. Tim Liputan Dota TV, Hulu Sungai Selatan